Intro Nita Sebarua kembali ke hadapan Anda Yang pemirsa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin berkeyakinan dapat menambah pendapatan asli daerah PAD di sektor tera ulang dengan target 400 juta pada tahun 2021 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Ikhrom Muftazar saat rapat pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2021 di Gedung DPR di Banjarmasin menyebut sampai akhir Juli 2021 capaian target tera ulang sekitar 54 persen Menurut Tesar, sasaran tera ulang sesuai dengan Peraturan Daerah Perdana No. 4 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan tera ulang objeknya adalah alat timbang, takar, dan ukuran yang digunakan di berbagai pasar di Banjarmasin Dinyatakan Tesar, pihaknya akan melaksanakan sidang pasar untuk menera ulang, yakni dilaksanakan setiap setahun sekali Untuk targetnya sendiri kita ditarget kurang lebih 400 juta dan saat ini sudah mencapai sampai dengan akhir Juli kemarin itu 54 persen kurang lebih dari 400 juta jadi sudah ada 200 juta lebih yang terrealisasi untuk target dari kemetrologian ini jadi para pedagang itu diwajibkan untuk menyampaikan alat ukur takar timbangannya kepada Dinas Perdagangan dan Perindus Rangkotan Banjarmasin pada saat dilakukan sidang pasar atau sidang tera di pasar dan kita berharap juga seluruh masyarakat bisa membantu kami dalam rangka mengawasi seluruh alat takar timbangan atau ukuran yang ada di pasar-pasar rakyat kita ini bagi timbangan takaran dan ukuran yang sudah tera tersebut akan dibubuhkan cap tanda tera yang berarti alat itu sudah memenuhi syarat Tesar juga menyatakan tim tera ulang yang diturunkan sudah memiliki sertifikasi sehingga betul-betul bisa dipercaya terhadap alat timbangan takaran maupun ukuran yang saat di tera tidak sesuai ketepatannya akan dilakukan perbaikan Murtasiyah, Banjar TV sub indo by broth3rmax Terima kasih.